Intro Ribo absen Inilah dua bintang Persik Kediri bakal diturunkan lawan Sleman. Pertandingan antara Persik Kediri melawan PSS Sleman dalam BRI Liga 1 akan dilangsungkan pada Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Pertandingan BRI Liga 1 antara Persik Kediri PSPSS Sleman berlokasi di Stadion Brawijaya dan akan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun memasuki pekan ke-6, hujatan Kribo Mandul disampaikan Persik Kediri kepada striker Persik Kediri, Joe Anderson Beyesus Asis memang terbukti. Namun sebagai seorang bapak, dipastikan dirinya tidak bakal diturunkan saat menjamu PSS Sleman pada Selasa besok. Bukan perkara Mandul di lapangan, namun terpaksa pulang ke negaranya, dikarenakan istrinya melahirkan. Sosok Riyadno Abiyoso dan Yusuf Meilana kuat burhani kini menjadi bintang baru bagi tim Macang Putih. Sama-sama bermain posisi sayap, keduanya justru moncer masing-masing telah mampu mencetak gol ke jala lawan. Kemungkinan besar, keduanya bakal diturunkan di menit awal saat melawan PSS Sleman. Seperti halnya Yusuf, Abiyoso dikenal pemain pekerja keras dan memiliki skill lumayan jago mengocek bola di dukung fisik prima. Jika harus memilih, saya tidak usah mencetak gol tapi tim secara keseluruhan bermain baik dan mendapatkan poin. Kepentingan tim tetap yang utama, saya cukup sedih karena poin yang di depan mata kembali harus hilang, ungkapnya, usai bertanding melawan PSS Sleman. Dia pun bertekad segera menghapus tren negatif dan meraih kemenangan saat laga Selasa besok. Kami harus bekerja lebih keras lagi, kemudian juga lebih fokus dan disiklin agar tidak membuat kesalahan sekecil apapun saat pertandingan. Yang pasti seluruh pemain sudah punya tekad yang kuat, suasana tim juga tetap kompak dan kami juga butuh bantuan dari seluruh supporter Persik, Kami yakin bisa melewati semuanya bersama-sama, ucap pemain sebelumnya membela Persela Lamongan. Absennya Kribo, justru memberikan kesempatan bagi Renan Silva untuk lebih leluasa membagi bola dan mengatur serangan. Jan Saragi selaku pelatih sementara, sepertinya bakal mempercayakan Jim Kelly Sroyer dan Muhammad Ritwan sebagai tukang gedor.